Beragam lomba diadakan setiap memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kabupaten Cianjur, kaum ibu-ibu mengikuti lomba cara memandikan anak hingga memakaikan pakaian kepada anaknya. Hal ini bertujuan bagaimana perhatian seorang ibu terhadap anaknya, terutama memperhatikan kebersihan dan kesehatan anak. Inilah salah satu cara memberikan perhatian dan mengurus anaknya agar tetap bersih dan sehat. Di Kampung Sindang Laka, Desa Sindang Laka, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, para ibu sangat antusias mengikuti lomba cara memandikan anak. Dimulai dari menggosok dengan menggunakan sabun agar anak bersih dari kuman, serta memberikan bedak lalu memakaikan pakaian, dan tentunya agar si anak tetap rapih, bersih, dan sehat. Menurut peserta lomba, Nurjana, perlombaan memandikan anak baru pertama kali diadakan pada peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Dan menurutnya hal ini sangat positif, selain memeriahkan hut RI juga sebagai pelajaran terhadap kaum ibu, bagaimana cara memperhatikan dan mengurus anak. Terus ini sudah berapa kali ikut perlombaan memandikan? Baru sekarang. Baru sekarang ya. Terus gimana tanggapan ibu dengan adanya lomba ini? Bagus ya. Terus susah nggak? Nggak ya? Sehari-hari kan. Selain memandikan, terus? Baju, pakai baju. Terus sebelum pakai baju apa? Itu di pekut yang dulu, pakai baju, pakai itu, pakai bedak, lalu sisir. Perlombaan sengaja diadakan selain untuk memberiakan acara peringatan hut kemerdekaan RI yang ke-74, juga untuk mengingatkan para kaum ibu agar selalu memperhatikan anaknya agar selalu menjaga hidup sehat. Selain itu, panitia menilai dengan cara beberapa kriteria penilaian seperti tahapan memandikan anak, cara membersihkan anggota tubuh anak, hingga memakaikan pakaian agar anak terlihat rapih dan sehat. Harapannya dengan adanya lomba ini, seluruh kaum ibu lebih memperhatikan anak-anaknya.